Halo guys, kembali lagi di channel Toyskarta, yaitu channel di mana tempat kalian para pecinta dan penikmat pop culture khususnya action figure yang ada di Indonesia kali ini lini baru lagi, lini baru yang sebelumnya belum pernah kita review, belum pernah ada nih jadi kalau kemarin udah banyak kan Marvel udah banyak, akhirnya ada Dragon Ball, ada yang lain mungkin sekarang akhirnya yang tidak terlalu mainstream untuk jaman sekarang tapi mungkin jaman dulu nih, ini ngetren banget sih mau tau apa? kita liat nih ini dia keliatan kan ya, kotaknya keren banget nih ya, warna gold, warna merah marun terus keliatannya, ini bukanya dari mana ya wih, merosot jadi ini adalah figure G.I. Joe Snake Supreme Pobra Commander panjang banget ya namanya kayak apa nih figure ini? kenapa? karena figure ini cuma dirilis waktu itu di acara Hasbro Pulse Con yang mana ini barang eksklusif lagi yang kita review ya oke deh, buat liat experience kayak gimana unboxingnya dan buat tau apa aja action storiesnya kita langsung liat aja unboxing dan reviewnya, let's go ini dia box artnya si G.I. Joe Snake Supreme Pobra Commander jadi si produk ini nih dia cuma ada di rilisnya waktu itu di Hasbro Pulse Con ya jadi keren ya, kita liat nih di boxnya ya coba kita liat, bagian depannya ini full art dari Snake Supreme Pobra Commander nya terus ada logo J.I. Joe nya kita liat ya, keren banget nih si artnya dominan warna gold agak bronze sama merah marun jadi bener-bener kontras terus sampingnya ini ada artnya juga dia kayak gambar ular ya bagus banget nih stylenya samping sini juga sama terus di bagian atasnya ada gambar ular lagi ya ada gambar ular lagi sama nomor 9 mungkin ini produk nomor 9 kali ya bisa jadi terus bagian bawahnya cuma tulisan bagian belakangnya nah ini keren banget sih ini ini hampir ini mirip nih sama-sama yang samping nih artnya cuma yang bikin kerennya dia punya banyak potongan yang cut out gini nih tuh bisa liat-liat seperti buku ini ya pop up ya jadi dia ada bolongan-bolongan ada guest out nih nah kita coba cobain unboxing ya kayaknya ini punya experience unboxing yang beda dari dari produk eksklusif Hasbro biasanya jadi caranya gini ini diangkat ke atas oke ini diangkat ke atas di dalamnya lagi kita lihat nih ada gambar si snake nya lagi gambarnya hampir sama sama yang lainnya cuma ini besar bentar belakang dulu dan untuk liat figurnya ini kita gak perlu ribet-ribet narik blister atau gimana ini unboxingnya keren kita buka jadi langsung aja buka kanan kirinya wah gila untuk kali ini si Hasbro bener-bener keren ya ngasih box nya walaupun ya ada beberapa kekurangan si box nya karena bahannya gak terlalu tebel jadi potensi agak sedikit penyok karena agak bolong-bolongan kan ya di box nya tapi dengan experience kayak gini kita-kita yang beli juga merasakan kalau memang ini produk produk limited nya gitu jadi gak hanya ditarik seperti biasa namun dibuka seperti ini ini bagus banget terus di dalamnya jelas ada blister ya kita keliatnya ada blister transparan nya nah untuk narik blister transparan nya gak gak langsung ditarik nih kayak figure Hasbro biasanya ini dia di stikerin dia ada stikerin di 4 sisi yang mana kalau kalian harus mau narik figurnya kalian harus buka segel stikernya disini 4-4 nya jadi buat kalian yang gak pengen ngebongkar figurnya kalian bisa aja masang majang figurnya seperti ini gak perlu dibuka karena ada stikernya ya jadi supaya lebih keren dipasang box satunya tapi untuk dibuka dan ini juga keperluan unboxing nanti akan kita buka seperti apa sih nih figure ini se-exclusif apa apakah figurnya se-exclusif box nya oke sekarang kita masuk ke review nya oke guys ini dia Snake Supreme Cobra Commander ketika di unboxing jadi untuk rilisan eksklusif ya aksesorisnya sebetulnya gak terlalu banyak tapi bisa dilihat ini warna catnya cukup mengkilat ya cukup mengkilat kalian disini aksesorisnya dapat ini tongkat cobra nya terus ada pedang cobra nya yang ada sedikit warna merah di sini merahnya doff ya jadi keliatan agak pucat sebetulnya walaupun gold nya juga doff sih tapi dia lebih mengkilat lebih metallic rasanya terus ada semacam kayak eksklusoris bola dunia nih warna gold full ada senjata pistol nya dan dua tambahan tangan yang posenya beda satu tangan ngelipat satu tangan nunjuk jadi kalau misal kalian lihat figurnya keempat-empat tangannya ini beda ya gak ada yang sepasang gitu terus kita lihat figurnya yang bikin saya kagum sama figure ini adalah dekal nya yang rumit lihat nih badannya nih dekal nya bagus banget ini sama kayak di box art nya ya bedanya dia masang di tengah baju nya keren ya kayaknya kalau rilisan regular gak mungkin nih ada dekal bisa sampai sedetail ini terus di bagian belakangnya juga nih dekal nya sama gak ada kesalahan bagus nih selain itu selain dekal nya yang rumit si sayap nya nih bahannya lembut ya panjang dan dia bikin tekstur lihat teksturnya tekstur ular cobra ini kayaknya belum pernah saya temuin sih di figure hasbro yang lain seperti marvel legend kayaknya gak pernah ada yang sayapnya sampai seniat ini kalau gak karet ya sayap kain biasa aja gitu kan tapi ini dia ngasih tekstur ular cobra yang menandakan kalau ini memang supreme gitu dia supreme nya bagus bagus banget dalamnya bahan lembut warna merah ya di sini di ujung-ujung jubahnya ada logo kobranya dan lucunya si sayapnya ini jubahnya ya jubahnya dicantolin nih dicantolin dipasang di lengan ya di ketiaknya kelihatan ya di ketiaknya nih jadi dia kayak pakai baju gitu kita bisa gak lepas sih pelan-pelan gitu efeknya mungkin mungkin lebih awet ya karena bisa kita lepas kapan aja cuma kalau dilihat baik-baik memang agak lucu sih karena kepasangnya disini but oke sekarang kita coba masuk ke aksesorisnya sekarang kita pasang aksesoris-akesoris dari si cobra commander dia ini pertama dapat pistol ya dan aksesoris tangannya yang untuk masang pistol sebetulnya udah langsung yang ada di ketika kalian keluarin boxnya jadi sebetulnya tinggal masang aja ya gak perlu ganti tangan lagi oke dia dapat pistol ya terus kalau pistolnya gak mau digunain kalian dapat holster disini masukin ke samping oke itu masuk ya jadi gak akan hilang pistolnya kalau gak dipakai terus yang kedua dia dapat pedang pedang cobra ini jadi kepalanya ada cobra nya jadi ujungnya tangannya juga sama ya ini tangan kanannya serba guna ya dia untuk megang pistol untuk megang padang semuanya bisa ditaruh di tangan sini wah agak susah ya agak keras ya ya kayak gitu terus kalau misalnya kalian gak mau pakai pedangnya tenang aja gak akan hilang disini juga ada holster pedangnya masukin aja dan kepalanya nih kepala cobra nya ngadep ke depan ya jadi jangan ngadep ke belakang kurang bagus masukin aja tuh sip ya jadi pistol sama pedangnya aman nih terus yang ketiga dia dapat tongkat cobra semuanya cobra ya tangannya juga sama lagi-lagi tangannya pakai yang ini jadi cuma tangan kanan yang bisa pakai berbagai macam senjatanya sayangnya untuk tongkat dia gak punya holster ya jadi kalau gak dipakai ya disimpan aja terus untuk aksoris selanjutnya ada yang bola dunia ini bola dunia warna emas itu ditaruhnya ada di tangan kirinya kali ini tangan kirinya yang dipakai ya karena tangan kirinya kebuka gitu dia tangan nah bola ini di taruh di tangannya lihat kan ya dan cuma di tangan kiri ini yang bisa pakai aksesoris bola ini karena di tangan ini terlalu sempit lalu di kedua tangan tambahan nantinya juga gak bisa megang apapun terus untuk ganti tangannya seperti hasbro lainnya gampangnya tinggal ditarik pelan-pelan nah ini tiangnya kecil dan panjang jadi walaupun ini bahannya semi karet ya seperti hasbro biasanya tapi kalau bisa hati-hati ya karena tiangnya panjang dan pipih gini kalau hampir kenapa-napa patah kan sayang juga ketinggalan juga loh dan untuk di tangan kirinya cuma ada opsi tambahan tangan ketutup dan yang tadi dari tadi tangan kanannya megang senjata kalau diganti cuma ada tangan pose untuk nunjuk karena kalian gak dapat tangan sepasang jadi ya pose-posenya terbatas ya sebetulnya bukan masalah artikulasnya lebih ke pilihan pose-nya aja karena tangannya cuma dikasih satu-satu model setiap bagian tangan dan untuk artikulas ya sekarang artikulas ini karena aksesorisnya udah semua untuk bagian kaki pahanya nih ya aman 90 derajat bisa diputur juga tangannya terus disini karena double join ini jauh banget ini sampai ngelipet nih kakinya nih bener-bener ngelipet ke belakang ini udah gak naturalnya kalau manusia ya bagus tapi bagus banget bisa nakung sampai sejauh itu sepatunya juga bisa kanan-kiri aman nih naik turun naik turun bagus sepatunya seperti produk khas bro biasanya terus untuk di bagian tangan dia ada butterfly join di sini kelihatan kan potongannya sedikit tapi karena terhalang sama jubahnya nih karetnya yang nyempil di tengah ini jadi tidak terlalu berguna sebetulnya si butterfly joinnya tapi di tengah sini bisa muter terus di langannya double join double joinnya luar biasa ya tangan dan kakinya double joinnya bisa sampai sini sama-sama ngelipet jauh bagus terus untuk telapak tangannya ya tadi dia bisa naik turun bisa muter terus di bagian pinggangnya dia gak punya artikulasi pinggang agak sayang sih ya dia gak punya artikulasi pinggang jadi fix nih badannya gak ada berdepan terus lalu untuk bagian perutnya dia cuma bisa di tarik mundur ke belakang dia gak bisa maju ke depan jangan dipaksa ya kenapa? karena bagian depan dan belakang ini dekalnya rumit jadi kalau misalnya sampai kalian geser-geser ke depan ke belakang bikin lecet dekalnya ini ya agak sayang banget sih jadi mending saran saya biarkan aja badannya gini yang kalian gerakin ya kalau gak kakinya tangannya dan kepalanya tentunya jadi untuk kepalanya nih ya bisa naik turun kanan-kiri muter ya karena dia gak punya artikulasi di leher jadi kepalanya standar ya gak bisa terlalu menunduk karena kepentok helmnya jadi seperti itu artikulasinya sekarang masuk ke kesimpulannya oke guys itu dia unboxing dan review dari Hasbro GI Joe yang apa namanya Snake Supreme Cobra Commander panjang ya namanya ya jadi ini emang figure GI Joe pertama kami nih kami mencobanya dan kami ngambil langsung yang Hasbro Pulse Con ya karena kenapa? karena boxnya menarik banget boxnya beda dari produk Hasbro biasanya terutama kayak Marvel Legends gitu ini punya experience yang beda ini bener-bener dibikin eksklusif ya seperti yang tadi lihat di awal di unboxing jadi menurut saya si box ini adalah nilai jual utamanya sebetulnya terlebih dari figurnya figurnya keren figurnya keren cuma dengan kalian membeli ini selain kalian melengkapi GI Joe nya unboxing experience dari box ini juga memberikan rasa yang memuaskan kenapa? kalian bisa memilih untuk mengeluarkan figurnya ataupun tetap keep di dalam boxnya seperti yang saya bilang em dengan dengan memasukkan figurnya aja dalam sini kalian panjang itu udah keren sebetulnya kan karena di boxnya ini warnanya gold gitu gold merah itu akan jadi display yang bagus sebetulnya tapi kalau pun kalian ingin mengeluarkannya ingin mengeluarkannya ini juga ternyata figur yang bagus walaupun sedikit membingungkan kenapa membingungkan? nih kalian bisa lihat kan dari box artnya sama figurnya beda gitu loh maksudnya karakternya sama tapi apa yang dihadirkan itu cukup agak beda ya beberapa beberapanya beberapa aksesorisnya itu beda dari yang ada di gambar gitu kan bisa lihat disini ada kobranya tapi disini gak ada gak tau nih mana yang sebetulnya yang benar cuma untuk figurnya sendiri saya ini banget ya ngasih apresiasi banget ke Hasbro karena dekal yang ada di bajunya dekal yang bagian depan dekal yang bagian belakangnya itu bagus banget bagus banget rapih dan sepertinya belum pernah lihat belum pernah lihat figur Hasbro yang dekalnya serumit tapi bagus ini ya rapih ya terus juga bagusnya lagi plusnya adalah ada di bagian jubahnya jubahnya ini tadinya dikirain sebelum dibuka akan ditampolos gitu aja tapi ternyata dia ada tekstur kulit kobranya yang mana memang sesuai temanya gitu kan dia Supreme Commander terus jubahnya juga menandakan kekuasaan dia yang lebih tinggi gitu loh karena kalau misalnya si jubahnya hanya berwarna hitam mungkin akan jadi biasa aja ini figur walaupun detail dekalnya bagus ya terus untuk chatnya ya sama-sama aja kayak Hasbro lainnya selain dekal tadi untuk kelas horisnya nggak banyak esensialnya senjata-senjatanya aja walaupun dapat tangan tambahan tapi semua tangannya berbeda fungsi jadi nggak ada nggak ada tangan pasangan disini semuanya tangannya berbeda ya jadi begitu aja unboxing dari saya kalau kalian suka video ini like tombol di bawah terus untuk mendukung channel ini terus berkembang tolong klik subscribe ya di bawah ya jangan lupa ya oke kita sampai jumpa ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax